Berbagai keinginan disampaikan warga desa mengkopot usai memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala desa serentak di desa tersebut. Mulai dari sektor infrastruktur, keagamaan, serta pemerataan pembangunan di desa tersebut. Warga berharap kades terpilih berlaku adil dan tidak memilih pada kelompok tertentu. Kepala desa tahun ini, mudah-mudahan yang terpilih itu bisa membawa desa mengkopot ini yang lebih baik dan lebih maju dan tidak berpihak. Harapan kami dari masyarakat desa mengkopot supaya pemimpin kedepannya lebih baik dan berkomunitas dengan masyarakat ini setempat. Jadi harapan kami itu untuk berdepannya bagaimana bagusnya dalam pembangunan dari segi pembangunan, dari segi pendidikan, segala macamnya lah. Harapan kami yang terbaiknya untuk daripada calon-calon yang tidak ada di desa mengkopot ini, itu supaya dapat mengaktifasikan dengan masyarakat, berkerjasama di masyarakat. Pada pemilihan, kepala desa mengkopot tahun 2019, dari perhitungan sementara di TPS, calon nomor urut 2 berhasil unggul dengan perolehan 324 suara dari 1.091 jumlah pemilih. Dari Meranti, Muhammad Isnaini melaporkan.